Organisasi yang berawal dari barisan pendukung Jokowi ini sudah banyak membantu pemerintah dalam menyampaikan program-program pemerintah yang prorakyat. Dan juga masyarakat pada umumnya, terkhusus Sumatera Barat, JPKP ini sekarang sudah mulai mengepakkan sayapnya untuk membantu masyarakat Sumatera Barat. JPKP adalah salah satu organisasi yang diperhitungkan di negara kita pada saat ini. Organisasi yang terstruktur dari mulai tingkatan pusat sampai daerah. Organisasi yang berbasis kemasyarakatan ini telah banyak berkontribusi kepada pemerintah dan masyarakat. Jaringan pendamping kebijakan pembangunan sudah mulai dikenal oleh masyarakat Sumatera Barat, baik itu di kota bahkan sampai ke desa-desa. Organisasi yang berawal dari barisan pendukung Jokowi ini sudah banyak membantu pemerintah dalam menyampaikan program-program pemerintah yang prorakyat. Dan juga masyarakat pada umumnya, terkhusus Sumatera Barat, JPKP ini sekarang sudah mulai mengepakkan sayapnya untuk membantu masyarakat Sumatera Barat. Salah satunya yang perlu diartikan di sini adalah yang dimaksud dengan JPKP, jaringan pendamping kebijakan. Di sini masyarakat supaya tahu itu adalah jaringan, jaringan ini adalah seperti ayakan. Jadi saya selaku Ketua DPD Kota Solo untuk mengikuti Rakernas ke-2, ke-3, ke-4, dan Kongres yang ke-5, serta yang ke-6 di Sumatera Barat. Salah satunya Rakernas yang ke-2, Kota Solo adalah mendapatkan juara satu tingkat seluruh Indonesia dunia dalam kegiatan sosial. Itu merupakan hadiah dari staf ahli kepresidenan. Jadi untuk kegiatan-kegiatan di Sumatera Barat, kami dari DPD dan DPD di bawah pimpinan dari Pak Pauzi Sialano, itu adalah sangat aktif terhadap prorakyat sekarang. Juga dikertahui bahwasannya yang sanggup melaksanakan Kongres yang baru DPD di seluruh Indonesia, yang Rakernas yang ke-4 itu di Makassar, DPD Makassar, yang ke-6 adalah di Sumatera Barat. Selebihnya itu dikop oleh DPD Pusat, di bawah pimpinan Bapak Maret Syekin. Program prorakyat yang telah kami lakukan di Padang Pariyaman selama ini adalah pendampingan. Pendampingan yang di mana kami lakukan, pendampingan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia yang seperti tertuang di dalam undang-undang, bahwasannya fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Dan JPKP ke depannya insya Allah juga akan mewujudkan cita-cita dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah selama ini kami selalu bekerjasama dengan pihak pemerintah, mereka welcome, mereka berterima kasih dengan adanya JPKP. Karena JPKP turun ke bawah, kita bisa meng-cover yang mana masyarakat yang tidak ter-cover oleh pihak-pihak pemerintah. Kendala kami di lapangan, kebanyakan pasien-pasien kami yang biasanya aturannya dia dapat BPJS, dia tidak memiliki BPJS. Jadi kami sebagai JPKP, itulah tugas kami mendampingi, membuat BPJS, membuat SKTM, agar pasien-pasien kami yang tidak mampu bisa berobat. Biasanya kami akan mengusahakan ke kelurahan dulu. Misalnya di kelurahan kami bilang, ini warga Bapak yang harus dibantu. Kebanyakan kalau kita sudah kasih tahu ke kelurahan, kelurahan pasti turun. Dengan itu kami ke Basnas. Biasanya Basnas akan bantu. Alhamdulillah untuk Sumatera Barat sudah banyak. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan.